Kota Gorontalo Terpadat penduduk di wilayah teluk pemi atau biasa dengan teluk Gorontalo Sehingga kota Gorontalo dijadikan sebagai pusat ekonomi, jasa dan perdagangan Hingga pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Termasuk pada wilayah Gorontalo, Ternate dan Bone Kota Gorontalo juga mengakui eksistensinya sebagai Serambi Madinah Yang istilahnya adalah Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Itabula Museum Popa Eato ini adalah museum yang meninggalkan berbagai macam peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu kalah Pada masa penjajahan Mulai dari foto-foto penjajahan dan berbagai macam alat rumah tangga kuno Dan juga mempunyai peninggalan bendera merah putih Yang pertama kali dikibarkan pada saat kemerdekaan Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 Demikian keunikan budaya yang ada di provinsi Gorontalo Baik, terima kasih Piyohu Odu Olo Amiatia Motohila Indonesia Kami cinta Indonesia We Love Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih